Jumpa lagi dengan channel menu hari ini Dihaluskan 50 gr cabai hijau keriting dan 10 buah cabai rawit Tingkat kepedasan bisa diatur sesuai selera Tumis 10 siung bawang merah dan 6 siung bawang putih Ini sudah diiris sebelumnya Tumis sampai harum sampai matang bawangnya lebih nikmat Lalu dicampurkan cabai yang tadi sudah dihaluskan jadi 1 Masak sampai harum lagi cabainya Tambahkan sedikit air biar nanti tidak kering ya agak basah gitu Masak lagi sampai bumbunya benar-benar matang Tambahkan 1 sendok teh garam Setengah sendok teh penyedap 1 sendok teh gula pasir Masak lagi sampai matang Nah saya menggunakan 4 buah tomat hijau yang sudah diiris panjang kayak gini Dan petek ini banyaknya sih sesuai selera aja ya Ini enak banget kalau semakin banyak tuh Baru setelah itu kita campurkan cumi asin tadi yang sudah direbus Masak deh sampai matang sampai kira-kira petenya itu layu juga ya Kayak gini nih baru kita matikan kompornya Ini dia sudah jadi Tumis cumi asin cabai hijau Ini enak banget loh Mari kita makan Udah gak sabar nih Untuk makannya disini saya sudah siapkan nasi hangat-hangat Makannya pakai tangan aja jangan pakai sendok Dinyemak-nyemak kayak gini tuh beneran lebih nikmat Hmm kalian penasaran gak? Ingin bikin juga? Selamat mencoba Terima kasih telah mencoba